Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di depan kita ini ada Samsung Galaxy J6 Salah satu seri Android Samsung lawas ya Tapi masih banyak digunakan sampai saat ini Jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layar Kemudian dilakukan hard reset via recovery mode Setelah dilakukan reset ternyata handphone ini Belum bisa di setup sampai ke tampilan menu Karena terkendala akun Google yang meminta verifikasi Kebetulan pemilik dari handphone ini juga lupa akun Googlenya Maka akan coba kita bypass saja akun Google pada Samsung Galaxy J6 ini Caranya kita kembali dulu ke halaman awal atau halaman selama datang Di sini kita pilih menu panggilan darurat Kemudian kita ketikkan bintang pagar Kosong bintang pagar Ini adalah tampilan tes mode Jika bisa masuk ke tampilan tes mode seperti ini Berarti akun Google pada Samsung Galaxy J6 ini bisa dengan mudah kita bypass Selanjutnya siapkan aja kabel data yang bagus Langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer Kemudian kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita Untuk kita siapkan aplikasinya Yang kita butuhkan hanya dua file ini saja Yang pertama adalah Samsung Driver USB Jadi teman-teman yang belum pernah menginstall driver USB Samsung pada Windows teman-teman Wajib untuk menginstallnya terlebih dahulu Kebetulan di sini aku sudah pernah menginstall Maka tidak perlu aku install ulang ya Langsung bisa aku cancel saja atau aku pilih no Kemudian untuk aplikasi bypassnya Aku menggunakan SAM FRP GSM Sulteng versi 133 Langsung kita ekstrak saja filenya Klik kanan ekstrak di sini Untuk password ekstraknya adalah magelang flasher Huruf kecil semua tanpa sepasi Kemudian kalau password sudah kita ketikkan Kita klik OK Kita tunggu sampai terekstrak Kita buka folder hasil ekstraknya Dan kita jalankan aplikasinya Dengan cara kita double klik SAM FRP GSM Sulteng X nya Kemudian akan muncul notifikasi seperti ini Selanjutnya tinggal kita klik OK pada notifikasi tersebut Maka dengan otomatis aplikasi bypass FRP akun Google nya Langsung berjalan Kemudian di sini kita siapkan handphonenya Untuk kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel data Pastikan handphone langsung bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan Jika handphone tidak terbaca berarti ada masalah dengan driver nya Jika handphone sudah terbaca Langsung kita klik menu scan pada aplikasi FRP bypass nya Akan langsung terbaca Samsung Mobile USB Modem seperti ini Yang artinya handphone bisa terbaca oleh aplikasi tersebut Kemudian kita bypass FRP dengan cara Klik menu iris FRP dan kita tunggu sebentar Sampai muncul notifikasi untuk mengizinkan USB debugging pada layar handphone ini Perhatikan ada notifikasi izinkan debugging USB di layar handphone nya Langsung bisa klik menu izinkan saja Dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google atau FRP nya Kembali berjalan Mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 detik Kemudian di kotak lock pada aplikasinya Langsung muncul keterangan seperti ini Kalau sudah selesai ada keterangan iris FRP is successfully Yang artinya bypass akun Google pada Samsung Galaxy J6 ini sudah selesai Secara instan Metode ini adalah metode yang paling mudah Walaupun sebetulnya ada metode bypass akun Google atau FRP pada Samsung Galaxy J6 Tanpa menggunakan komputer Yang tentu saja lebih rumit metodenya Maka metode ini bisa aku bilang sebagai metode yang paling mudah Tinggal kita masukkan saja handphone ke dalam posisi tes mode Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data Dan kita jalankan aplikasi bypass nya Oke ini dia handphone sudah selesai proses loading nya Kemudian muncul notifikasi izinkan akses ke data ponsel Untuk notifikasinya otomatis hilang ya Tetapi di layar handphone ini langsung muncul tampilan berkedip Tetap tenang Jika handphone muncul layar berkedip seperti ini Kita usahakan untuk masuk ke menu pengaturan Bisa dari notifikasi yang kita seret dari bagian atas layar Atau jika tampilan berkedipnya sudah hilang Kita tetap harus masuk ke menu pengaturan Untuk mereset handphone ini Agar hasilnya optimal Jika handphone masih dalam posisi layar berkedip Kita seret bagian atas layarnya Kemudian kita pilih logo pengaturan Maka akan otomatis masuk ke menu pengaturan Kita pilih di bagian manajemen umum Kemudian masuk ke bagian reset Kemudian kita pilih reset data pabrik Kemudian pilih menu reset Kemudian hapus semua Dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai Handphone akan otomatis restart Kemudian menyala lagi Untuk melakukan proses factory reset Jika kita tidak bisa masuk ke menu pengaturan Kita bisa masuk ke recovery mode Dengan mematikan handphone ini Tekan tombol volume bawah dan tombol power Untuk mematikannya Kemudian setelah handphone restart Kita tekan tombol volume atas dan tombol power Sampai handphone masuk ke recovery mode Kemudian kita pilih menu web data factory reset Untuk melakukan reset ke pengaturan pabrik Jadi solusinya ada dua ya Ketika setelah kita bypass akun google Tiba-tiba layar handphone berkedip Intinya kita masuk ke pengaturan Gunakan cara apapun Untuk mereset handphone ini ke pengaturan pabrik Jika kita tidak bisa masuk ke menu pengaturan Maka kita harus masuk ke recovery mode Matikan paksa handphone nya Tekan tombol volume bawah dan tombol power Ketika handphone mati dengan cepat Kita berpindah menekan volume atas dan tombol power Sampai handphone masuk ke recovery mode Kemudian kita pilih menu web data factory reset Sekarang setelah handphone ini berhasil kita reset Maka tampilan layarnya sudah aman Akun google pun sudah terbypass Kita bisa melakukan setup pada handphone ini secara offline Tanpa harus menghubungkan handphone ke jaringan internet terlebih dahulu Bisa kita lewati halaman pilih jaringan wifi Kemudian kita lanjutkan setup nya Sampai ke tampilan menu Intinya ketika kita melakukan setup pada handphone samsung Tidak menggunakan jaringan internet Baik itu wifi ataupun data seluler Atau kita bisa melewati halaman pilih jaringan wifi Maka tidak ada akun google lagi yang mengunci pada handphone ini Tinggal kita setup aja Sampai ke tampilan menu Kemudian untuk samsung akun disini Kita lewati aja Begitu juga dengan bagian-bagian yang tidak penting lainnya Bisa kita lewati dulu Kita fokus untuk setup handphone ini Sampai ke tampilan menu Untuk proses setup nya sudah selesai Kita tunggu sebentar Sampai muncul tampilan home screen dari handphone ini Dan ini dia Samsung Galaxy J6 Sudah berhasil kita bypass akun google nya Dengan metode instan yang paling mudah Kita cek dulu di pengaturan Kemudian ditentang ponsel Betul serinya Galaxy J6 Kemudian disini untuk tingkat patch keamanannya Berada di 1 Februari 2022 Dengan versi Android 10 Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Fleischer Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota